Hai teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pagi hari ini kita akan mulai materi tentang topik baru di semester ini kita akan belajar tentang ilmu perundangan jadi mata kuliah hukum tata negara itu ada empat subtopik seperti yang saya jelaskan di awal setelah UTS itu kebagian satu subtopik besar yang akan kita belajar ini ilmu perundang-undangan ya secara reguler biasnya disajikan dalam dua SKS dalam kesempatan ini materi ilmu perundangan diajarkan di kelas juga diajarkan secara praktikum kalau kelas D itu diajarkan oleh Pak Ilham dengan bantuan alat ya dengan melalui laboratorium hukum di lab itu teman-teman akan belajar menyusun peraturan perundang-undangan nah pada pertemuan perdana setelah UTS ini saya akan memberikan materi tentang definisi ilmu perundang-undangan juga ruang lingkup keberlakuan ilmu perundang-undangan baik seperti biasa kita akan mulai dengan baca bismillahirrahmanirrahim berdoa kepada Allah semoga diberikan kelancaran dalam belajar kemudahan dalam memahami ilmu keberkahan umur rezeki dan sesawaktu yang ada baik karena tugas UAS adalah teman-teman akan analisis jurnal maka mulai pertemuan pertama hari ini kawan-kawan akan saya sering dapatkan materi tentang perjurnalan jadi apa yang ada di jurnal akan coba saya ulas nanti akan menjadi bahasan komprehensi nanti agar pengetahuan mulai familiar dengan bagaimana kemudian menganalisis atau membahas topik dari jurnal kebetulan jurnal yang akan saya bahas kali ini adalah jurnal milik saudara kita ya namanya Zaka firma aditya peneliti di mahkamah konstitusi nah beliau membahas tentang apa ya bagaimana sebuah peraturan perundang-undangan yang jurnal itu nanti ada upaya untuk rekonstruksinya jadi itu yang ditulis oleh beliau nah ini sesuai dengan topik kita ya di subtopik tentang ilmu perundang-undang ini ini tentang definisi dan juga ruang lingkup ilmu perundang-undangan ini dijelaskan di bab ke-3 menurut Hamid S. Atamimi yang mengutip dalam jurnal Euridis Worden Book ya kata perundang-undangan atau ergening mengandung dua macam arti ya jadi Hamid S. Atamimi ini terkenal dalam teori atau ilmu perundang-undangan ya banyak sekali yang mengutip pendapat beliau ya bukunya Mario Faridak Mario Faridak Aziz Samsuddin itu juga mengutip pendapat pendapat beliau ya nah ini beliau menyampaikan bahwa perundang-undangan itu ada dua macam ya definisinya yang pertama adalah proses membentukan peraturan peraturan negara dari jenis yang tertinggi yaitu undang-undang atau wet sampai yang terendah yang dihasilkan secara atribusi atau delegasi dari kekuasaan perundang-undangan jadi ini ilmu perundang-undangan atau artikel undang-undangan yang pertama menurut Hamid S. Atamimi adalah peraturan ini dibuat berjenjang ya kalau dari sini kita tahu bahwa peraturan ini dibuat berjenjang dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah ya kalau di Indonesia itu kan dari undang-undang dasar sampai ke peraturan daerah kemudian yang kedua yaitu keseluruhan produk peraturan negara tersebut jadi peraturan perundang-undangan diartikan sebagai semua produk ya dari peraturan di suatu negara kalau di Indonesia ini kan banyak kalau di dalam hirarkis peraturan perundang-undangan itu kan hanya undang-undang dasar sampai perdah tapi ada peraturan yang lain nah ini juga mencakup definisi jadi peraturan perundang-undangan oleh sebab itu peraturan perundang-undangan merupakan keseluruhan peraturan yang berhubungan dengan undang-undang dan bersumber pada kekuasaan legislatif jadi sumbernya adalah undang-undang yang dibuat ya kalau kita tahu dalam tirias politika itu kan ada tiga ya cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yukifikatif legislatif memang didefinisikan sebagai lembaga yang berfungsi untuk membuat undang-undang ya kemudian selain definisi dari Hamid Asatamimi Prof. Kirman juga memberikan pandangan ya apabila dikaitkan dengan isinya maka peraturan perundang-undangan merupakan keseluruhan kaedah hukum tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berhubungan yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat abstrak dan mengikat secara umum nah kalau ini berbeda lagi ya definisinya Prof. Kirmanan bahwa peraturan perundang-undangan itu atau ilmu perundang-undangan ya mungkin ya adalah ilmu yang mempelajari tentang aturan tertulis jadi kalau begitu kalau menurut Prof. Kirmanan hukum adat itu kan tidak tertulis ya kalau kita tahu awik-awik di Bali atau misalkan hukum adat yang berlaku di masyarakat adat Badui itu kan tidak tertulis gitu ya berarti itu bukan merupakan peraturan perundang-undangan karena menurut Prof. Kirmanan adalah hal yang tertulis jadi ilmu perundang-undangan itu mempelajari ilmu yang tertulis nah ini yang membedakannya peraturan-peraturan bersifat umum abstrak menurut Maria Farida ini apa? Hakim konstitusi ya Prof. Maria Farida Indrati yang meliputi ada banyak ini ya disebutkan istilah dalam bahasa Belanda menurut beliau pendapat yang sama juga disampaikan oleh PJP Tak dalam bukunya yang berjudul nah sebagaimana dikutip oleh Prof. Kirmanan peraturan perundang-undangan sebagai keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berisi atur yang bersifat mengikat umum jadi maksud abstrak itu bukan berarti tidak bisa dijelaskan jadi ilmu perundang-undangan itu ilmu yang mempelajari tentang sebuah norma yang berlaku menjadi sebuah peraturan perundang-undangan nah ini singkat kawan-kawan sebagai pengantar saya berharap melalui pengantar singkat ini teman-teman bisa membedakan apa itu yang disebut sebagai ilmu perundang-undangan dan teori perundang-undangan ya tadi kan ada penjelasan tadi Hamid S. Atamimi dan juga Prof. Kirmanan Prof. Maria Farida Indrati dan sebagainya nah tugas teman-teman adalah kemudian membedakan apa itu yang disebut sebagai ilmu perundang-undangan dan teori perundang-undangan itu yang pertama kemudian yang kedua apakah dengan mempelajari ilmu perundang-undangan ini kita nanti bisa membuat peraturan sederhana itu peraturan yang kedua misalkan kita saat nanti lulus S1 bisa kemudian membuat kontrak kata lulus S1 kita siap jadi tenaga ahli legislatif untuk buat peraturan perundang-undangan jadi yang kedua yang berkaitan dengan manfaat ilmu perundang-undangan kemudian yang ketiga mengapa menurut Prof. Bagirmanan peraturan perundang-undangan hanya menjelaskan tentang hukum tertulis bagaimana kemudian dengan kaedah hukum tertulis yang tadi seperti saya jelaskan dengan hukum padat nah ada tiga pertanyaan itu silahkan dijawab di kolom komentar kemudian deadline-nya adalah sampai pada pertemuan berikutnya yakni besok pukul 16.40 terima kasih yang bisa saya sampaikan mari salat sepuluh dulu semoga bermanfaat daripada pekan pertama ini selamat membaca selamat berdiskusi Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih